Ya pemirsa pemerintah kota Jambi melarang kepala sekolah untuk mengangkat tenaga guru honor lagi dan jika ingin menambah guru honorer maka harus mendapatkan persetujuan dari dinas pendidikan Dalam kesempatan tersebut, wali kota Jambi Carifasa juga mengatakan jika sekolah kekurangan guru agar BKPSDM kota Jambi yang akan melakukan perekrutan bukan kepala sekolah itu sendiri Saat ini tidak ada lagi perekrutan untuk guru honorer di kota Jambi Terkait hal ini, wali kota Jambi mengingatkan kepada para kepala sekolah untuk tidak menambah guru honorer kembali Pemerintah kota Jambi juga sudah memberikan imbauan dan peringatan kepada seluruh instansi negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Dengan memberikan peringatan penyelesaian kontrak tenaga honorer dari setiap instansi paling lambat sampai tahun 2023 ini Selain itu, wali kota Fasa juga mengatakan untuk tidak lagi mengangkat guru-guru honor dengan menggunakan dana bos Dikarenakan sudah tidak ada lagi dan harus mendapat persetujuan dari dinas pendidikan Dan jika ada kekurangan guru di sekolah, maka pihak BKPSDM di kota Jambilah yang akan melakukan perekrutan nantinya Kami juga mengingatkan kepada para sekolah untuk tidak lagi mengangkat guru-guru honor penggunaan dana bos Karena satu itu sudah tidak layak lagi Kemudian harus persetujuan kepada dinas pendidikan atau dinas pendidikan Kalau ada kekurangan di guru di salah satu sekolah melakukan kepada dinas pendidikan Nanti kebanyakan SDM kan dengan BKPSDM melakukan perekrutan nantinya Tidak boleh persia, selera kepala sekolah, si A, si B, si C, tidak boleh lagi Herusha Putra, Cek TV, Pelaporkan